So guys welcome back to YouTube channel dan pada video kali ini gue bakalan nge-review server SMP lagi nih guys Nah disini tuh gue bakalan nge-review server iyalah nevatarolp cuy Kalau bisa melihat nama servernya di belakang gue ataupun di atas sini guys Jadi guys server ini tuh menggunakan sistem voice only Gak ada yang namanya ketik-ketikan So buat kalian yang dari kemarin nyari server voice only Itu bisa langsung jalan ke servernya guys Tapi juga kalian bisa menyimak video ini sampai habis Kalau kalian pengen tau apa aja yang ada di server ini Nah ini tuh baik keluarga baru nanti otomatis spawn di bandaranya Dan kalian mendapatkan yang namanya starter gift guys Yang dimana tuh kalian bisa buka lewat inventory ya Kalian tinggal pencet otot H Lalu muncul ada almunus seperti ini Nah kita buka inventory terlebih dahulu Lalu disini tuh untuk tampilan inventorynya sendiri seperti ini guys Ada nama gue, ada ID gue, terus ada beratnya disini Nah kita pilih start gift ini Lalu kalian tinggal use aja Nah disini gue sedang membuka starter giftnya Kita tunggu sampai selesai Kita mendapatkan apa aja nih guys Untuk starter pack dari kota nevatarolp ini Nah kita lihat sama-sama Oke disini gue mendapatkan burger, tighty, duit, sama kendaraan mobil disini guys ya Ini kalau nggak salah Bobcat nggak sih guys Jadi berguna banget buat kalian warga baru di kota ini Kalau misalkan kalian pengen keliling-keliling Ataupun pengen nyobain beberapa hal di kota ini menggunakan kendaraan ini guys Nah untuk bandaranya sendiri seperti ini guys Ini tuh sangat berbeda sekali Kalau bisa lihat Losantos International Airport disitu guys ya Gila sih nih Untuk esteronya baru pertama kali gue lihat guys Nah di depan sini tuh ada kayak billboard-billboard gitu Lalu ada ATM juga guys disini Dan di depan sana untuk Apa ya Ini bisa dibilang jadi iconic servernya guys Nah coba kita keliling di depan sana tuh Kalau nggak salah ada tempat Untuk yang namanya perentalan kendaraan guys Nah itu mungkin kalau misalkan kalian taruh jauh gitu untuk kendaraan kalian Bisa ngecewa ataupun ngerental kendaraan lalu disini nih Nah kalian tinggal pencet ya aja Lalu disini tuh ada pilihan Ada primo dan juga lain stalker guys Dan ada harganya juga untuk per jamnya disini Coba gue ngerental primo disini Oh disini tuh ada pilihan durasinya Yaitu sejam ataupun 2 jam Kita rentalnya sejam aja guys Dan gue otomatis spawn disini menggunakan kendaraannya guys Wih di warna pink gitu cuy rentalannya ya Mantap guys ya Nah guys tidak jauh dari bandaranya Disini tuh kalian bisa lihat ada e-box Ini tuh tempat untuk yang namanya membeli Ini guys ya Apa namanya handphone cuy Nah ini nih untuk tampilan dalamnya Gokil banget sih interiornya guys Nah kalian tinggal pencet ya disini Untuk mengakses toko elektroniknya Gue beli ponsel Lalu beli walkie-talkie juga Beli flashlight dan juga ponkredit guys Nah kita otot hal lagi disini Untuk melihat radial mononya Nah untuk radial mononya tuh ada beberapa guys Selain inventory ada juga ponsel Misalkan ini untuk worker Eh ini apa cuy? Bentar tulisannya apa disitu ya? Work ya? Bekerja Kamu tidak memegang senjata api katanya guys Lalu disini tuh ada klotes Kamu tidak memiliki Oh untuk toys guys ya Lalu disini tuh ada dokumen Untuk melihat seperti sim KTP Medicare Terus Apalagi nih guys Banyak lagi ya disini Satu subungan Anjir Surat nikah guys ya Lalu kalian juga bisa melihat Properti yang kalian miliki di kota ini Dan juga kendaraan guys Jadi sangat berguna banget gitu Selain itu disini ada lagi untuk vehicle Itu untuk panel kendaraannya guys ya Oke kita langsung aja buka disini Untuk ponselnya Nah untuk tampilan ponsel awalnya sendiri Seperti ini guys Disini tuh ada kamera Dan kalian tinggal pencet yang ditengah ini mungkin Nah langsung ngenampilin beberapa aplikasi di hpnya guys ya Seperti kontak disini Nah kontaknya itu ada teksturnya lagi guys Buat kalian yang pengen tambah kontak baru Bisa lihat daftar kontak Bisa edit kontak Dan juga hapus kontak guys Ada lagi untuk GPS guys Ya GPS seperti pada umumnya Untuk melihat lokasi-lokasi umum guys ya Dan disini ada e-drop Untuk mengirimkan Ini guys ya Nomor kalian ke orang Misalkan gue pilih disini Nanti otomatis kekirim di adminnya Dan dia bakalan nge-cc Dan kontak gue bakal bertambah disitu guys Lalu disini tuh ada banking Nah kayak gini nih guys Dia juga nge-share nomornya ke gue Untuk melihatkan tampilan e-dropnya ya Ada nama yang punya nomornya Lalu ada phone numbernya juga Dan masih banyak lagi disini Kita tinggal pilih simpan aja Dan otomatis masuk ke dalam kontak gue guys Nah ini untuk tampilan banknya Ada fleka bank Bisa dibilang mbanking guys ya Sorry Nah disini tuh ada saldo gue Ada kanel Lorenz Itu nama gue Dan ada nomor rekening guys Ini tuh min 1 Kenapa? Karena gue belum membuat Yang namanya nomor rekening Di bank guys ya Dan juga kalian bisa nge-transfer disini guys Selain itu disini Ada lagi seperti service Ini service buat Untuk melihat layanan pemerintahan cuy Ada polisi IMS Mekanik Lo usah juga taksi Dan disini tuh Untuk ngebayar invoice guys Wah gila sih guys Oh iya Disini tuh untuk kalian yang pengen join bedside Ataupun pengen buat bedside Dan join goodside Seperti polisi IMS pemerintah Dan masih banyak lagi Itu masih open guys Jadi tunggu apa lagi Langsung aja join ke servernya guys ya Linknya ada deskripsi video di bawah Nah ini tuh ada whatsapp No text message phone Oh mungkin kalau misalkan ada yang ngirim pesan guys Kalau ada voucher Untuk nge-enter VIP code guys ya Wih Ini mungkin kalau misalkan ada Iphone-Iphone guys Bakal muncul disini Kalau ada twitter X disini ya Gue masukkan nama twitter gue Sesno saja Coba kita nge-tweet disini guys Kirim tweet Halo gitu ya Halo Oh langsung muncul seperti ini guys Karena Lawrence tweet Halo ya Langsung muncul cuy Dan selain itu ada lagi untuk transport Ini untuk memanggil Ini guys ya Ojek gitu Kayak motor Mobil dan juga pesan makanan guys Dan masih banyak lagi disini guys Kalian bisa nge-check sendiri Kayak yellow ini untuk membuat iklan cuy Dan call untuk menelpon guys Tinggal masukin nomor teleponnya disitu Ataupun kita bakalan coba disini guys Kita ngetes ya Daftar kontak Kita coba telepon nih Kita call Nah langsung muncul seperti ini guys Kita tunggu sampai diangkat sama adminnya Nah kalau diangkat seperti ini guys Ada ya suara ya Ada suara kanan Ada mas ada 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 Cuman disini tuh Untuk tempel layar hpnya Bakalan nge-blank hitam kayak gini Mungkin untuk mematikannya Tinggal Tekan ini guys Nah benar Close the call guys ya disitu Dan udah ada outrp-nya juga disini guys Oke guys Sekarang tuh gue berada di electric and job Jadi ini tuh adalah salah satu job multiplier dari servernya guys Kalian tinggal datangin aja Terus pencet ye Nah disini tuh kalian bisa ngebuat group Bisa nge-clear group Sama bisa join group guys Gue coba join group disini Ke grup adminnya Nah ini guys ya Wiska ginanjar Ada tesnya disini Kita tinggal pilih join Dan gue udah bergabung disitu guys Udah masuk mas Muncul juga text drawnya Dan kalo misalkan udah di ini guys Sudah dimulai sama adminnya Langsung nge-spawn guys ya Di dalam kendaraan seperti ini Gue bareng adminnya disitu Dan katanya electrical job has started Use stack it Untuk Oh engga Kita ke ini dulu Ke checkpoint yang ada di map ini guys Nah ini ada banyak guys ya Checkpoint-checkpointnya Lalu kita gunakan cmd slash stack it ya guys ya Untuk nge-repair elektriknya guys Nah contohnya disini tuh Gue udah sampe di salah satu checkpoint guys Bentar Dimana tuh Oh di atas Di atas Di atas Bentar Oke 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 Oh iya kayaknya dia Di atas-atasan semua ini Ntar Yaudah Iya Ini satu checkpoint Satu orang apa gimana mas? Iya satu orang Ntar aku tuh Kayaknya seingetku Harus ambil-ambil Lebih kurang tau ya Ini Bentar Coba ya Apa nih Blue, yellow, purple Please profit In the name to color Bentar mas Gak bisa ya Bisa-bisa mas Tapi ada ini Bentar ada pilihannya Sabar-habar Sian, blue, sian katanya Please profit On the name The color Bisa tanda tes Oh ngerti gue guys Sian Eh sian kayak ini namanya guys Sian Yellow Yellow Purple gitu guys ya Kita pilih input disini Nah bener kan Gue fix electric disitu Ada text rownya Kita tinggal tunggu sampe selesai Dan otomatis gue mendapatkan 95 dollar guys Dan bener saja guys ya Kalau misalkan kalian udah ambil Itu tuh orang yang lain Nanti bakal ngefix di tempat yang lain guys Nah misalkan gue coba lagi disini Dia satunya ya Nah kita tinggal datangin checkpointnya You must take electric To from group vehicle Oh Take it dulu mas Disini mas Ya harus Beneranya ya Nih guys Harus disimpen tadi Nah bisa-bisa mas Jamdenya take it mas Nah Untuk ambil toolsnya ternyata ya Ternyata gitu dia Sambilnya di kendaraan ya Berarti gue tadi Salah gesotau gue anjir Kukira nanti bakalan disini Baru gunakan cmd techie Ternyata bukan guys ya Nah apa nih Blue Yellow Purple gitu ya Kita enter Sedang ngefix electric Dan kita bakal mendapatkan Uang lagi disini guys Nah bener kan Untuk satu kali ngefixnya tuh Gue mendapatkan 95 dolar guys Oh iya di server ini Menggunakan sistem dolar kecil guys ya Jadi menurut gue itu udah lumayan banget guys ya Untuk hasil dari jobnya ya Nah guys kalau misalkan udah Kalian tinggal keluar dari grup ini Untuk mengakhiri pekerjanya guys Ataupun adminnya bisa ngebubarin ya Dan otomatis keluar gue disini guys Oh iya sekarang tuh gue berada di balai kota Nevata ya Ini sih untuk balai kotanya GG guys ya Baru pertama kali gue liat sih guys Untuk mappingan ataupun reteksturan Seperti ini cuy Nah pemerintah kota di atas situ Kita tinggal masuk ke dalam city halnya nih guys Pencet ye Lalu untuk internanya sendiri Seperti ini Sebelah kiri ini tuh ada kantin Nevata RP Untuk launchnya gitu guys Dan ada pengadilan juga Dan depan sana ada administrasi Untuk mengambil pekerjanya guys ya Apa nih Pembeli di card dulu ya Kita ambil ID card dulu guys disini Tinggal pencet ye Nah udah berhasil Dan gue membaru 50 dolar Lalu disini nih guys Untuk membuka menu di sneakernya Ada beberapa job Seperti miner Butcher Tyler Lumberjack Farmer Milkman Dan masih banyak lagi Kita coba ambil job apa mas Fowler coba Nah kita bakalan coba ngambil job filler disini guys ya Nah gue udah berhasil register disitu guys Untuk bekerja sebagai filler Gas disini tuh kita gak jadi Untuk ngejobahin job fillnya Tetapi buat kalian yang pengen cobain Kalian tuh bisa ngecek melalui ponsel Lalu ke GPS Dan kalau misalnya disini tuh ada lokasi pekerjain guys Ini tuh banyak banget coy Ada elektrikan, postman, garbageman Dan masih banyak lagi di bawah tuh guys Selain pekerjaan disini Ada juga yang namanya pekerjaan sampingan guys Ataupun side job Nah beberapa pekerjainya tuh Ialah supir bus Fishing pair Pembersih jalanan Kumpulkan pengiriman Howling guys ya Dan ada reselling job guys Nah reselling job tuh seperti apa bang Kalian tuh tinggal kumpulin barang-barang bekas Lalu kalian jual ke warehousenya ini guys Kalian tinggal pencet ye Nah disini tuh ada beberapa Seperti botol dan juga plastik guys ya Cuman tadi gue gak cobain untuk ngumpulin sampahnya Jadi buat kalian yang pengen cobain Bisa aja langsung jalan ke servernya guys ya Buset guys Sekarang tuh gue berada di mappingan restoran ya Ini sih untuk restorannya GG banget sih coy Baru pertama kali gue liat guys Modern gitu guys untuk konsepnya Nih kita tinggal masuk ke dalam Ini tuh kayak melo gitu guys Jadi gak ada inter eksterior Jadi nyamuk gitu ya Lalu disini ada nevata Mungkin ada tulisan disitu Intinya disini untuk kasirnya guys Dan ada beberapa menu petinggi Dan juga berangkas dari pedagangnya guys ya disini Nah ini juga tembus ke dapurnya guys ternyata Dan muncul ke resepsionis disini guys Coba kita lihat ruangan yang ada di depan sana guys ya Ataupun kita naik ke lantai duanya nih guys Ini sih untuk di luarnya GG banget coy Nah untuk lantai duanya sendiri seperti ini Cocok banget buat makan keluarga gitu guys Ataupun pengen bucin gitu Dan ada ruangan untuk kafenya cuy Eh bukan kafe apa namanya Nyanyi gitu guys ya karaoke ya Wah GG sih Jadi bisa RP ngamen guys disini Lalu disini ada ruangan privat Mungkin ruangan ber AC gitu kali guys Oh enggak ruangan outdoor guys Bisa makan sambil menikmati Pembandangan indahnya laut di depan sana guys ya Nah ya sekarang gue berada di mappingan bengkelnya Ini sih untuk bengkelnya juga GG banget guys ya Untuk eksteriornya buh gila men Nah kita tinggal masuk ke dalam Ini mungkin untuk pintunya bisa ditutup guys Sama bengkelnya ya Nih bisa lihat speed auto garage cuy Ada lantai duanya juga Dan untuk lantai pertamanya seperti ini guys Untuk yang pengen repair modif segala macem Bisa dibawa sini guys ya Dan ada tempat keluarnya disini guys Kalau misalkan udah selesai ngemodif gitu Lalu disini ada untuk modifikasi kendaraan Itu mekanik only guys Mungkin semacam mode shop gitu enggak sih Gue juga kurang tau guys Lalu disini juga ada Wah detail banget coy Nah kita lihat lantai duanya disini Ini semacam ruang tunggu gitu guys ya Ini mungkin untuk gudang dari mekaniknya cuy Untuk mengambil spare part dan semacamnya Oh ini locker guys Dan bisa jadi tempat ruang tunggu juga Ataupun ruang beristirahat untuk mekaniknya guys So guys terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe Karena semua tuh gratis Lalu kalau misalkan kalian suka dengan server ini Jangan lupa untuk join ya guys ya Saran gue sih kalian ujib join Apalagi servernya tuh mantap banget guys Dari segi fitur mapping dan semacamnya guys ya Jadi buat kalian yang mencari server voice juga Harus buat join di server ini guys Oke guys mungkin sekian aja videonya And to the next video Dadah